hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini kita bahas kembali nih film-film Ichiki Wir dari Filipina dimana saat saya bikin video ini masih tergolong baru guys ya apa aja itu film-film yang menghadirkan Angelica Anjir Rafa Michelle Rush dan berbagai aktris Ichiki Wir di Filipin lainnya sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like comment subscribe supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya follow juga Instagram nonton titik film titik yuk karena disini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film ada info film terbaru film terbaik foto-foto artis cantik dan hal serulanya tentang dunia film yang pertama ada Stalkers tahun 2023 film ini merupakan mini series guys yang bisa kalian tonton dan menghadirkan Rose van Ginkel sebagai pemeran utamanya menceritakan mengenai seorang pria yang jatuh cinta terhadap seorang wanita saking tertariknya ia mengikuti sang wanita tersebut ke mana aja untuk memastikan sang wanita aman bahkan di dalam rumah si wanita tersebut guys hal ini membuat si wanita yang bernama Apple ini menjadi risih guys Ia pun berusaha menjauhi sang pria tersebut tapi karena sebuah kejadian mereka justru menjadi lebih dekat ini dia Stalkers tahun 2023 film film berikutnya ini yang bener-bener ngebum guys di akhir tahun kemarin karena menghadirkan dua aktris papan atas menjadi satu frame dia adalah yang jelikang dan juga EJ Rafal berjudul us x her tahun 2022 film ini menceritakan mengenai kehidupan sepasang kekasih dimana hubungan mereka ini semakin renggang ketika hadirnya salah seorang wanita dalam kehidupan mereka guys tapi yang unik justru terjadi kisah cinta di antara kedua wanita tersebut guys yang menjadi daya tarik tersendiri guys dimana EJ Rafal dan EJ Likang disini beradegan Ichiki Wir yang membuat para fans mereka gempar ini dia us x her yang menjadi salah satu film terlaku Ichiki Wir Filipin di akhir tahun kemarin masih bersama EJ Likang kali ini di awal tahun 2023 ada film terbarunya berjudul Bella Luna menceritakan mengenai seorang wanita yang begitu tersiksa hidupnya dimana suaminya sangat kasar guys bahkan sering memaksa dia untuk melakukan Ichiki Wir kehidupannya yang menderita akhirnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan seorang pria lambat laun mereka pun mulai jatuh cinta namun apakah mereka bisa mempertahankan cinta mereka ataukah harus kembali kepalukan si suami yang kasar ini dia Bella Luna tahun 2023 next adalah Gaslas tahun 2023 film ini bercerita mengenai seorang pria yang jatuh cinta terhadap gadis Baryo nih di tetangganya gadis Baryo merupakan gadis perawat dari seorang pria yang sudah paruh bubaya nih guys hingga kemudian ia terus melihat si gadis tersebut bahkan mengindipnya mandi guys hal ini membuat ibu dari si pria ini memarah besar hingga kemudian malah si pria ini menjadi dekat dengan gadis tersebut setelah ia memperbaiki kamar mandi dari si gadis apakah hubungan mereka ini bisa berjalan lancar ini dia Lagaslas tahun 2023 next adalah Kwerida tahun 2023 film yang dipintangi Angela Morena ini bercerita mengenai sepasang kekasih yang hidupnya atau hubungan mereka mulai renggang ketika sang pria mengetahui bahwa si wanita ternyata sudah menikah guys di satu sisi ada juga sang suami yang kehidupan pernikahannya tidak bahagia hingga kemudian ia bertemu dengan seorang guru yang kesepian dan mereka menjalin hubungan terlarang so ini dia Lagaslas Kwerida tahun 2023 pastikan kalian udah cukup umur ya guys untuk nonton film ini next ada Bosu Dos tahun 2023 film Ichiki Wiri yang satu ini bercerita mengenai seorang agen wanita dimana ia menyusup dalam sebuah kelompok obat-obatan terlarang nih guys tapi masalah menjadi rumit ketika bos dari kelompok tersebut malah jatuh cinta terhadap dirinya sebagai kalian yang suka dengan film action yang diselimudi dengan Ichiki Wiri kalian bisa nonton film Bosu Dos ini guys next ada an affair to forget tahun 2022 diceritakan mengenai seorang pengacara ternama yang hidupnya berantakan nih guys dimana hubungannya dengan anaknya tidak baik dan anaknya sering terlibat dalam percekcokan hingga kemudian ia juga memperkerjakan seorang wanita malam untuk menyelidiki sang suaminya apakah si suami ini berselingkuh ia meminta sang wanita muda ini untuk melaporkan setiap detail kejadian terhadap dirinya lalu apakah yang akan terjadi silahkan kalian lihat ini dia an affair to forget tahun 2022 next ada film yang juga ngebum nih guys yaitu berjudul Expensive Candy tahun 2022 karena dibintangi oleh aktris ternama dari Filipin yaitu Julia Barreto film ini bercerita mengenai seorang guru yang kemudian terlibat cinta dengan wanita malam nah gimana tuh kalau kalian penasaran silahkan langsung aja tonton Expensive Candy tahun 2022 oke itu dia guys film-film izi kibir dari Filipin lagi yang bisa kalian tonton so thank you buat udah nonton video ini dan pastikan kalian udah cukup umur untuk menonton semua film-film yang kita bahas tadi guys dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe juga ya thank you and sampai jumpa di video saya yang lain tetap sihat selalu bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati